Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau bagi tips receh perkolakan mungkin selama ini menjadi misteri dan tanda tanya besar bagi sebagian orang kenapa setiap kali memasak kolak terutama yang memakai bahan pisang rasa pisangnya suka sepet atau getir ketika dimakan ayo kenapa karena selama ini yang kalian lakukan adalah setelah pisang dikupas diiris langsung dimaksukin ke kuah santannya dan dimasak terlalu lama nah hal inilah yang menjadi kesalahan kecil namun berakibat fatal bagi kenyamanan lidah kalian akhirnya yang dikambing hitam kan siapa ya pisangnya ini dia tipsnya supaya kolak kita itu menjadi manis dan legit nggak ada lagi yang namanya sepet-sepet atau getir ketika dimakan jadi pada saat kita memasak kuah santannya dulu atau memasak gula merahnya dulu atau kita lagi menyiapkan bahan-bahan yang lainnya nah sembar kita siapkan itu semua kita kukus pisangnya ini selama 10 menitan nah dihitung dari pada saat kukusan itu sudah dipanaskan sebelumnya nah setelah 10 menitan keluarkan dari kukusan tunggu agak dingin dulu baru dipotong-potong seperti seperti biasanya untuk ukurannya sesuai selera ya untuk bentuknya juga sesuai selera kenapa sih harus nunggu dingin ya kalau enggak gitu kalau enggak nunggu dingin pada saat habis dikukus masih panas-panas terus dipotong dijamin apa enggak melepuh itu tangan silahkan ditonton dan perhatikan video aku sampai habis ya ini pisang yang tadi udah kita kukus sebelumnya rasanya manis banget pulen enak enggak ada getir-getirnya dan enggak ada sepet-sepetnya lah kok dimakan padahal masih siang tenang-tenang aku masih masa nifas resep untuk bikin kolak kalian pasti udah pada tahu kan karena kolak ini menjadi salah satu makanan pembuka atau dessert atau takjil yang sering kita jumpai yang sering dibikin pada saat bulan ramadhan bukan hanya pada saat bulan ramadhan aja hari-hari biasa juga pasti kalian sering bikin ya kan kalian boleh ngikutin cara aku ini atau ngikutin resep-resep yang udah banyak berseliwaran kalau aku bikin kolak untuk labunya ini aku masak terlebih dahulu beserta santan encer supaya santannya enggak pecah dan santan mentalnya nanti masuk di akhir untuk gula merahnya juga aku masak terpisah karena biasanya gula merah itu banyak mengandung endapan-endapan atau mungkin sampah-sampah bukan sampah sih kayak ampas-ampas gitu ya setelah mendidih santan encernya labunya juga udah mateng udah empuk ya kemudian kita masukin santan kentalnya dan juga sih gula merahnya ini jangan lupa disaring tambahkan juga gula pasir jika dirasa kolaknya itu kurang manis jangan lupa juga supaya gurihnya itu keluar ditambahkan satu sendok teh garam pisang yang tadi udah kita potong-potong ini bisa dimasukkan ke kuah santan yang udah mendidih atau bisa dimasukkan sesaat sebelum kolak diangkat atau pada saat kompor sebelum dimatikannya dan bahan lainnya ini pastikan semuanya sudah mateng jadi pisangnya tidak mengalami pemasakan yang terlalu lama yang mengakibatkan pisangnya jadi blenye karena pisangnya juga udah mateng kan sebelumnya udah kita kukus dan hal ini juga tidak membuat kuah kolak kita itu menjadi hitam atau buluk seperti saya ups selain itu rasa pisangnya juga jadi lebih manis karena pisang telah mengalami kristalisasi saat dikukus nah dengan cara ini pisang nggak lagi menjadi kambing hitam atas kesepetan yang hakiki ketika kamu gigit selama ini karena selama ini bukan pisangnya yang salah tapi cara kita yang salah memperlakukannya mau pakai pisang jenis apapun asal pisangnya udah mateng kalau pakai tips ini dijamin nggak bakalan sepet atau getir lagi seperti hidupmu di masa lalu oh oh demikian tips recehnya dari aku semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kalian minta maaf sama pisangnya karena selama ini kalian nyalahin dia teruskan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati